Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Nah hari ini kita akan belajar fikir tentang wudhu Sebelum kita mulai Mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wudhu menurut bahasa artinya bersih Wudhu menurut istilah adalah Membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan Berdasarkan syarat dan rukun tertentu Wudhu tujuannya menyucikan diri dari hadas dan najis Tanpa berwudhu, sholat yang kita kerjakan tidak sah Nah berikut ini adalah contoh air yang suci dan mensucikan Air yang sah digunakan untuk bersuci Yang pertama air hujan Kemudian ada air laut Air sungai Air sumur Mata air Salju Dan embun Selanjutnya Tata cara wudhu yang sesuai dengan ajaran Islam Meliputi syarat syah wudhu Rukun wudhu Dan sunah wudhu Sedangkan syarat syah wudhu Ada lima Yang pertama beragama Islam Dua mumais atau dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk Yang ketiga tidak berhadas besar Yang keempat membasu dengan air yang suci dan mensucikan Dan yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit Selanjutnya rukun wudhu Rukun wudhu adalah perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan ketika wudhu Apabila tertinggal salah satu dalam rukun wudhu Maka wudhunya menjadi batal dan tidak sah Nah berikut ini ada enam rukun wudhu Yang pertama yaitu berniat dilakukan saat membasu muka Yang kedua membasu seluruh wajah sebanyak tiga kali dan menyela-nyela jenggot Apabila kita punya jenggot ya Dan yang ketiga membasu tangan kanan kemudian kiri hingga siku dan sambil menyela jari jemari Yang keempat mengusap sebagian kepala Yang kelima membasu kedua kaki tiga kali hingga ke mata kaki Dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki Nah sampai mata kaki saja ya Tidak perlu sampai lutut Nah selanjutnya yang keenam tertib Tertib itu maksudnya adalah sesuai dengan urutan Selanjutnya sunah-sunah wudhu Yang pertama membaca basmalah Yang kedua membasu kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan Yang ketiga berkumur-kumur Yang keempat menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya Atau biasa kita sebut dengan istinsya Nah yang kelima menyela-nyela jenggot yang tebal bagi laki-laki berjenggot Agar air terkena kulit yang tertutup jenggot Yang keenam menyela-nyela jari tangan Dan yang ketujuh mengusap semua bagian kepala dengan air Yang kedelapan mengusap kedua telinga luar maupun dalam Yang kesembilan menyela-nyela jari kaki Yang kesepuluh membasu ataupun mengusap anggota wudhu sebanyak tiga kali Yang kesebelas mendahulukan bagian yang kanan dibandingkan yang kiri Yang kedua belas memperpanjang basuhan di sebagian kepala bagian depan Sepelah atas siku dan mata kaki Yang ketiga belas tidak berlebihan dalam menggunakan air Yang keempat belas menghadap kiblat Yang kelima belas tidak berbicara ketika sedang berwudhu Dan yang terakhir yang ke enam belas membaca doa setelah selesai wudhu Nah anak-anak mungkin itu dulu yang dapat ustada sampaikan Kita sambung lagi di minggu depan Jangan lupa sholat dan mengajinya ya Ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh